Intro Dilansir dari krikom.id Kadif Kum Persaudaraan Alumni atau PA212 Damai Hari Lubis menilai pasangan Prabu Subianto dan Sandiaga Uno bisa saja mengecewakan sejumlah ulama karena tidak mengindahkan hasil istimah ulama Padahal sebelumnya, 66 ulama yang turut hadir dalam melakukan istimah ulama di Selipi telah merekomendasikan nama-nama jawabers seperti Said Asegaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad Rekomendasi para ulama dalam istimah kedua ini bukan main pentingnya karena umat yang mendukung diprediksikan bisa saja abstain atau berbalik arah dengan menyatakan dirinya pilih Kiai Haji Ma'ruf Amin, tutur damai Bahkan damai khawatir ada gerakan untuk melawan aksi ganti presiden yang belakangan ini kembali hangat dibicarakan Atau slogan ganti presiden menjadi pertahankan presiden karena melihat secara fakta ada kekesalan umat Bahwa saran ulama yang mereka panuti tidak diindahkan sebagaimana mestinya, tambah dia Maka inisiatif terhadap gagasan yang muncul akan perlunya istimah ulama kedua ini amatlah penting Tujuan utamanya tidak lain adalah demi kebaikan serta keyakinan umat muslim agar tidak gamang menentukan pilihannya tentang siapa yang akan menjadi Umara sebagai penguasa tertinggi di Republik Indonesia pada 2019 ini, pungkasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya